Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alim Sayyidina Muhammad Anak kecil makan permen Permennya dikasih Mbak Mahal ini Selamat pagi teman-teman Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Eh kenapa kok ketawa? Karena Mbak Mahal ini Memang ada yang tahu Mbak Mahal ini siapa? Penyanyi, oke Kalau buyur matang tahu ya Pasti pada tahu Kalau kakeknya Nabi Muhammad Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu? Ada yang enggak? Astagfirullah al-azim Dan teman-teman yang menyebutkan Allah Kenapa ya saat ini banyak generasi muda Justru kurang dalam wawasan islaminya Dan juga ada yang berlakunya Justru bertenangan dengan Al-Quran Contohnya kemarin Kakak membaca berita dari www.detik.com Yaitu ada dua mahasiswa di Semarang Yang mengedarkan narkoba di kalangan mahasiswa Di kota Semarang ini Astagfirullah al-azim Nah kira-kira bagaimana ya caranya Agar kita bisa menjadi generasi Quran Nah maka dari itu pada pagi hari ini Kakak akan menyampaikan cerama Yang berjudul Generasi Quran Generasi muda penerus bangsa Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Kira-kira apa ya pengertian dari generasi Quran Ya betul Generasi Quran adalah generasi muda Yang senantiasa perilakunya Sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran Nah lalu kira-kira apa ya penyebabnya Sekarang ini banyak generasi muda Yang justru bertentangan perilakunya Dengan nilai-nilai Al-Quran Yaitu karena ada dua faktor Yang pertama adalah faktor eksternal Yaitu kita ketahui sendiri ya Tentang sekarang ini arus globalisasi Informasi sangat cepat mudah sekali masuk ke Indonesia Salah satunya adalah nilai-nilai berkenangan dengan Ajaran Islam atau Al-Quran Yaitu seperti liberalisme, materialisme, hedonisme Seperti itu Lalu yang kedua Yaitu faktor internal Yaitu dari internal generasi muda sendiri Yang kurang semangatnya Dalam mempelajari Islam Dalam mempelajari Al-Quran Seperti itu Teman-teman yang dimulihakan Allah Lalu bagaimana caranya Agar kita bisa menjadi generasi Quran Ya ada dua hal Yang pertama adalah faktor eksternal Yaitu kita bisa senantiasa Pada lingkungan yang positif Yaitu lingkungan yang senantiasa Mengajarkan kita untuk Mengajak kita untuk Tetap menjalankan perintah Allah Dan menjauh lalangnya Serta selalu mengingatkan kita Ketika kita hilang Nah contohnya adalah Seperti Kita mengikuti Majian ilmu Atau majelis ilmu Atau acara pengajian Minimal satu Kali ada seluruh Jadi kita bisa Mendapatkan Mendapatkan Lawasan baru Kita diingatkan Tenang-tenangnya Akhirnya Jadi contohnya nih Misalkan ada Teman yang tanya Sekarang kan Biasanya yang Bro Besti Eh Bro Besti Mau kemana nih Terus kita jawab Oh biasa nih Mau nongkrong di kafe Ah itu udah biasa Nah Jadi sekarang kayak gini ya Eh Bro Besti Mau kemana nih Terus kita jawab Ini biasa Kita mau ke majelis ilmu Mau dengerin ceramah Wah keren sekali Nah itu tadi Yang faktor eksternal Lalu yang kedua Adalah faktor internal Yang paling utama Adalah kita harus Mengupatkan diri Untuk membaca Al-Quran nih Satu jam aja Dalam sehari Seperti itu Untuk kita bisa Membaca Al-Quran Memahami maknanya Dan yang penting adalah Mengamalkannya Dalam kehidupan sehari-hari Lalu yang kedua Adalah Kita menjadikan Nabi Muhammad S.A.W Sebagai suri taulad yang kita Hal ini Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Azad Ayat 21 Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa qadakana lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasana Sodakallahu Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Sungguh Telah ada pada diri Rasulullah itu Suri Tawah Dan yang baik Nah Maka dari itu Teman-teman yang dimuliakan Allah Sebelumnya mungkin kita Fans atau Penggembar beratnya nih Dari artis-artis di luar sana Yang justru Memberikan nilai-nilai yang bertentangan dengan Al-Quran Sekarang kita ganti nih Dengan kitab Fans beratnya Nabi Muhammad saja Dengan begitu Kita senantiasa Diingatkan untuk Perlakunya Sesuai dengan Ajaran Al-Quran Teman-teman yang dirahmati Allah Itu tadi yang dapat kakak sampaikan Semoga kita Menjadi generasi Quran Yaitu generasi muda Yang senantiasa Akhlaknya Sesuai dengan Ajaran Al-Quran Dan juga Kita senantiasa Bisa bermanfaat Untuk agama Bangsa Dan juga negara Sekian dari kakak Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih